tapi kemudian mereka pun pergi dari sana dan mulai mencari segala sesuatu yang diperlukan dalam acara pernikahan nanti dan kebersamaan mereka terus terjalin meskipun si Wijai selalu membuat si Gita merasa kesal dan sebuah kesalahan yang paling patah yang lakukan Wijai yaitu ketika Wijai membelikan makanan untuk si Gita dan karena handphonenya tinggal di mobil Gita pun melihat sebuah kiriman pesan yang berasal dari muridnya Wijai dan ternyata itu adalah video naket dari muridnya Wijai lalu sontak saja si Gita pun terkejut melihat hal itu dan semakin menganggap si Wijai orang yang gak benar melihat gelagat yang aneh dari si Gita Wijai pun lantas membuka HPnya dan betapa terkejutnya Wijai saat ia melihat sebuah video yang dikirimkan di ponselnya dan ia pun semakin merasa bersalah dan tidak tahu harus menjelaskan bagaimana pada si Gita hingga pada saat si Gita merendahkan harga diri keluarganya si Wijai pun marah besar dan langsung menyuruh Gita keluar dari mobilnya namun sesuai Wijai akan pergi ia mendapatkan telpon dari kakaknya Gita yang dimana kakaknya Gita menyuruh Wijai untuk segera menemukan pelaku pelecehan terhadap adiknya karena ia tidak sabar ingin membunuhnya mendengar hal itu Wijai pun semakin stres dan menenangkan dirinya bersama teman-temannya di sebuah bar keesokan paginya Gita mengajak si Wijai di acara pertemuan keluarganya Gita dan disana mereka membahas tentang pelecehan yang terjadi di bus lalu Wijai pun harus selalu senam jantung karena Gita selalu menyudutkannya ditambah lagi kini daftar nama penumpang bus itu sudah ada di kantor polisi mereka pun kemudian langsung pergi ke sana tapi ternyata sudah ada pelaku yang berhasil ditangkap yang ternyata pelaku itu adalah temannya si Wijai karena saat Wijai berangkat dia menggunakan tiket atas nama temannya tapi meskipun dihajar dengan babak belur temannya itu tidak mengatakan siapa pelaku yang sebenarnya dan terpaksa panindra pun membiarkannya setelah pulang dari sana Wijai dan Gita pun mengunjungi sebuah rumah untuk memberikan undangan pernikahan kakaknya Gita dan si Wijai pun hanya menunggu di luar lalu saat di dalam rumah Gita pun melihat seorang gadis yang ada di ponselnya si Wijai yang merupakan anak bu MD lalu tanpa basa-basi Gita pun memberitahu kejadian itu tapi dengan tegas ibunya pun mengatakan kalau ia juga sudah tahu soal itu karena si Wijai pernah datang kesini dan memarahi anaknya lalu bukan cuma itu Wijai juga mengatakan bahwa untungnya video itu cuma ada di HPnya karena jika tersebar nama baik keluarga itu akan segera hancur bahkan sebelum pergi Wijai menyuruh ibunya untuk lebih mendidik anaknya dengan moral bukan dengan harta lalu jawaban itulah yang membuat ibunya sangat kagum sekali dengan si Wijai mendengar hal itu pandangan si Gita dengan Wijai sudah berubah total dan kini dia pun tampak jatuh cinta dan menikmati setiap kebersamaan dengan si Wijai dan oleh sebab itu Gita pun menemui kakaknya dan mengajak kakaknya menghentikan kasus ini dan akan segera melangsungkan pernikahan kakaknya hingga kemudian setelah kakaknya Gita tengah sakit keluarganya pun menyuruh Gita untuk segera menikah secara bersamaan dengan kakaknya dan calon yang dipilih oleh kakaknya Gita adalah si Wijai karena ia bisa melihat kalau Wijai orang yang baik lalu dengan sepenuh hati Gita pun menyanggupi itu dan kabar perjodohan itu sudah sampai di keluarganya si Wijai dan ayahnya si Wijai sangat senang mendengar hal itu tapi keesokan paginya Wijai pun menemui si Gita dan disana ia mengatakan jika ia tidak ingin menikah karena dijodohkan apalagi si Wijai merasa bahwa si Gita tidak mencintainya padahal mah Gita sudah sangat mencintai si Wijai tapi ya sudah lah mereka pun harus berpisah semenjak hari itu Gita selalu menangisi si Wijai hingga pada akhirnya neneknya pun mendapatkan calon lain yang bernama Kisor dari keturunan orang kaya yang punya sifat yang sangat baik bahkan saat dia sampai dia pun tidak segan-segan berlutut kepada semua anggota keluarga dari si Gita dan akhirnya mereka semua menuju ke tempat acara pernikahan itu lalu saat sampai disana saat si Wijai dan teman-temannya ingin menyantap makanan neneknya si Gita pun melarang mereka dan mengusir mereka lalu hal itu pun membuat Kisor kecewa dan langsung menemui si Wijai dan kawan-kawan disana Kisor pun menanyakan soal apa yang terjadi dengan mereka pada neneknya si Gita tapi si Wijai tidak ingin memberikan beban kepada si Kisor dan berlalu pergi tapi karena penasaran Kisor pun menanyakan hal itu kepada si Jumas dan karena dipaksa-paksa Jumas pun mengarang cerita dimana ia mengatakan kalau adiknya Wijai yang akan nikah diminta untuk membayar mas kawin sebesar 40 lak padahal sebelumnya mereka sudah sepakat di angka 25 lak dan jika tidak segera membayarnya maka pernikahan adiknya akan segera dibatalkan mendengar kisah sedih itu Kisor pun semakin kesal dengan keluarga ini ditambah lagi saat si Kisor tengah beristirahat dia dengan jelas melihat kematraian dimiliki keluarga itu dan bukan cuma itu disana neneknya si Gita juga memberikan kode angka 25 yang membuat Kisor semakin percaya kalau perkataan dari Jumas itu benar sedangkan di sisi lain Wijai pun memberanikan diri untuk membokar rahasianya karena ia takut kebohongan itu lama-lama akan terbongkar dan saat ia mencoba mengatakannya pada si Panindra ternyata si Panindra sudah tahu soal kejadian itu sesaat sebelum mereka berangkat ke sini yang disampaikan secara langsung dari si Gita dimana disana Gita juga mengatakan kepada kakaknya kalau ia sudah mencintai si Vijai hal itu karena Vijai orangnya sangat baik dan rela melakukan apapun deminya lalu karena itulah kakaknya Gita memaafkan Vijai dan percaya sepenuhnya kepada si Vijai mendengar hal itu Vijai pun langsung bergegas mencari si Gita hingga akhirnya ia pun berhasil bertemu dengan si Gita tapi disana Gita pun mengatakan kalau semuanya telah terlambat dan ia tidak dapat membatalkan pernikahan ini lalu lagi-lagi Kisor pun kembali dihasuti oleh si Jumas yang kali ini mengatakan kalau mereka berdua lagi membahas soal mas kawin adiknya si Vijai dan Vijai berusaha mendapatkan sedikit kemudahan tapi si Gita tidak berani karena itu sudah jadi ketentuan neneknya mendengar hasutan itu Kisor pun semakin kesal dan berlalu pergi sementara itu Vijai pun tetap tidak bisa membujuk si Gita dan terpaksa Vijai pun harus pergi dan itulah kenapa Vijai pun mengalami galau berat sehingga akhirnya ia pun bertemu dengan si Madam saat ini mendengar semua kisah dari si Vijai si Madam pun memberikan sebuah saran untuknya dan Vijai pun langsung segera pergi ke acara pernikahan itu yang akan dilaksanakan sebentar lagi lalu tanpa pasal basi saat Vijai sampai di acara pernikahan itu ia pun dengan berani menghentikan acara itu dan menyuruh si Panindra untuk berdiri dan tampaknya si Vijai bakalan ngajak duel tapi ternyata ia malah berhutut di hadapannya si Panindra dan hal ini membuat si Kisor menganggap itu karena masalah mas kawin adiknya Vijai sehingga Vijai harus memohon-mohon pada Panindra dan Kisor pun sangat marah dan pergi meninggalkan acara itu dan melapor ke polisi sementara itu aksi yang lakukan si Vijai pun berjalan dengan lancar karena si Gita akhirnya menerimanya dan hal itu semua berkar rencananya si Madam lalu di akhir scan terlihat Kisor sudah membawa pihak ke polisian untuk menangkap neneknya si Gita yang menjadi dalang mas kawin itu tapi kemudian ia pun melihat kalau si Vijai dan Gita sudah menikah sehingga ia pun bertanya pada si Jumas tentang kejadian ini lalu dengan kebohongan yang indah Jumas pun mengatakan kalau sebenarnya Vijai telah dipaksa untuk menikahi si Gita karena keluarganya si Vijai tidak sanggup membayar mas kawin untuk pernikahan adiknya si Vijai mendengar itu semua Kisor pun mengatakan kalau ini sebuah kutukan lalu saat kemudian saudaranya pun datang langsung menampar si Kisor karena ia telah dibodohi si Jumas tentang mas kawin itu dan film pun selesai oke guys itulah tadi lalu cerita dari film Gita Govindam dan sedikit pesan dalam film ini yaitu jangan pernah menyiapkan seseorang yang mencintai kita karena kita bakalan merasakan kepedihan yang tak termaafkan oke sekian video kali ini sampai jumpa lagi di video selanjutnya sub indo by broth3rmax